Bukan pake topi, minta uang gitu, bukan Dia kasih kayak kotak gini, pake kardus, ada QR code, gini Jadi orang yang lewat gitu, gak ada alasan, gak ada recehan Bo, apa aja 10 ribu, seribu ada Orang ngamen sekarang pake QR code Keren loh Jadi kita ini masih banyak yang kolonial, bawa uang kemana-mana ya Apalagi dulu nih, waktu ini pertama kali keluar Pertama kali keluar, orang bilang, wah haram Sekarang semuanya pake Ya, lah, ini adalah perubahan lah Sekarang orang pertama kalinya ada gojek, wah itu rusuk Jadi kalau anda melihat sebuah perubahan dan tiba-tiba terjadi rejection Itu normal Jadi jangan anda langsung overreaktif Wah pemerintah nih, gue tau diri, apa segala macem Ya, yang namanya perubahan orang protes, itu biasa Wajar-wajar aja Wajar-wajar aja Gini, dulu, kalau anda belajar sejarah Kesannya kayak sejarah saya yang bener Enggak, karena saya bikin materi jadi saya belajar Jadi waktu berubah dari 1.0 sampai ke 2.0 Perubahan dari dulu mesin analog menjadi mesin otomatik Itu terjadi kerusuhan besar-besaran dari guru di Eropa Itu perubahan Sekarang bukan 1 ke 2 lagi, udah 2 ke 4 sekarang Jadi setiap perubahan itu pasti terjadi rejection Orang-orang yang tidak siap menerima untuk berubah Nah Kembali ya, kalau di slide awal saya kan Anda siapa? Toko online Betul ya Sekarang siapa yang masih ke mall Kalau dulu siapa yang masih ke Tanah Abang? Siapa yang masih ke Apa kalau zaman dulu elektronik terkenal di mana? Glodok Itu kolonial banget itu Saya setiap hari minggu Kalau sebulan sekali itu pasti ke Glodok Cari-cari CD program Padahal yang lain Banyak sekali perubahan Begitu saya ke Glodok ada film baru, apa baru Sekarang? Enggak perlu download sekarang Sekarang semua udah download Beli sesuatu sudah online Sekarang saya beli DVD kosong Itu sudah melalui online Beli HP saya sudah beli online Yang saya nggak beli online cuma satu Sesuatu yang sifatnya fitting Baju misalnya Saya nggak mau beli online Begitu datang kesempitan Nah repot Gak perlu bisa protes Kan udah dikasih tau ukurannya berapa gitu kan Nah saya yang sifatnya fitting saya nggak mau beli online Kayak misalnya sepatu Nah saya nggak mau beli online Karena ukuran saya nggak standar Agak repot gitu ya Nah tapi yang lain-lain yang sifatnya sudah fix Saya beli online Ini saya beli online Ini saya beli online Laptop nggak Takutnya nanti di jalan rusak gitu ya Tapi yang kecil-kecil itu semua Saya beli online Ya Jadi kalau misalnya Anda buka toko Terus berharap nungguin orang datang Belanja Nah Berarti Anda kolonial Belum siap berubah Gadul Jadi Anda ketika buka usaha Langsung Anda berpikir Oke ini secara onlinenya gimana Menjalankan business high desert juga sama Anda mau online caranya gimana Sekarang banyak sekali metode-metode yang baru Ya Sekarang pun toko online ini udah mulai gonjang ganjing lagi Ada metode-metode yang baru lagi Nanti pasti ntar kita akan sharingkan seperti apa Dulu film Nah yang lagi heboh kemarin Diblokir sama pemerintah apa? Pasti sebagai engineering seneng nonton di situ Indo XXY Indo XXY Ya Nonton film Ya kan Baru keluar tuh di bioskop Langsung keluar campnya Nah Kok tau pak? Ya lah saya bagian dari orang yang nonton Hehehe Soalnya Saya langganan Kan lumayan 49 ribu ya Tapi gak se-update yang di situ Kan ngebelin gitu kan Di Indo XXY sudah keluar Ini belum keluar Dan Perubahannya ini sangat cepat sekali Netflix sendiri Ini sampai sekarang belum untung Masih merugi Tapi buat mereka Ini namanya startup Ya Bakar uang Nah kalau misalnya kita berusaha Buat usaha Buat usaha Tanpa apa Tanpa bakar uang Sulit bersaing dengan mereka Makanya sekarang yang masih bertahan Itu Gojek dan Grab Uber udah gak kuat bakar uang di sini Ya Jadi Banyak sekali perubahan-perubahan Perubahan ini pun Untuk beberapa perusahaan Belum tentu menguntungkan Ya Nah Sekarang itu sudah Tanpa kasir Emang di Indonesia Belum Belum Ya Sudah pernah melihat Belum yang tanpa kasir Kalau misalnya toko-toko yang Misalnya MekD Tanpa kasir pernah? Belum 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 ketemu berarti Sudah ada yang MekD tanpa Kasir Belum ada kelapa gading Belum ada kelapa gading ya Nah Itu kalau sudah ada satu nih Terus dilihat orang Efektif Nanti yang lain ngikut Betul ya SPBU Sekarang udah mulai nih Service Service Kurang ngajar Saya Saya ngisi disini kan Saya tetap masih randa-randa kolonial lah gitu ya Mau dilayani Soalnya gak mau kena air bensinnya gitu kan Kadang-kadang saya Nge-push gini Malah muncrat Ya kan Masih randa-randa kolonial Yang sini saya gak mau Saya jalan dulu lah jauh-jauh gitu Masuk lagi Self Service juga Kejebak saya Tapi harus diisi ya mau gimana Jadi nanti toko itu Anda gak ada lagi yang Di scan gitu Enggak Jadi begitu anda bawa tas Anda misalnya beli nih Buku ini Buku ini tuh ada Ada Kayak semacam kodenya Anda taruh di tas Anda bawa begini Nah Selama handphone anda ada saldo Maka anda bisa lewat Nah Jadi gini Harganya 100 ribu Saldo anda disini 200 ribu Atau anda terkoneksi dengan kartu kredit Nanti anda akan melewati ruangan Ada 2 kaca Kaca pertama Kaca kedua Bukan kaca ya Apa? Kayak pintu kaca Anda masuk Nah Begitu anda jalan disini Udah di scan Nah Kalo misalnya anda Saldo nya kurang Mentok gak bisa keluar Loh kan bingung Kenapa ini? Cek Oh saldo nya kurang Oh berarti ada barang yang mesti dikurangin Nah Begitu ting Saldo nya cukup Buka Eh Udah bayar anda Asik gak juga Asik ya Gak ada lagi yang Nawarin ke anda Pak ini lupa Bagus lu Begini Jadi anda tinggal lihat Gitu Ini gak ada lagi Spg Spg itu gak ada Anda bener dateng sana Pilih ini Masukin masukin Sudah jalan Anda gak perlu bayar apa Tinggal lewat aja Ding 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 Gak bayar Itu udah begitu Dan di luar negeri Di Jepang khususnya Itu convenience store itu Alfamart Indomart Yang versinya Jepang Seven Eleven Apa segala macam Yang disana Itu sudah melakukan itu semua Cuma karena dia belanja Pembelanjaan Jadi dia ambil Ini kan Dia cuma taruh doang Di kotak itu Dia taruh Terus Di packing Keluar langsung ini Udah langsung kebayar Selama saldo nya Di handphone anda cukup Jadi udah langsung dalam bentuk Plastik Anda bawa Ya Ini Nanti semua pelan-pelan Akan ngikutin Berarti berapa banyak Pekerjaan yang hilang Sangat banyak sekali Dan Kalau ini Alibaba store Dia Dia tuh Beli Mall yang kosong Jadi Alibaba ini beli Mall yang kosong Sekarang jadi rame sekali Mall-mall yang lain kalah Karena apa Dia buat High-tech sekali Bener-bener orang itu Disana tuh Gak ada karyawan Coba bayangin Di mall itu Gak ada karyawan Semuanya harus Serba Scan Serba Milih sendiri Jadi orang yang Kolonial masuk situ Saya harus ngapain Pasirnya mana Mau nanya Pak ini produknya Harus kayak gimana Gak bisa Anda paling cuma lihat Video tutorialnya Oh gini Kalau ini gimana Oh gini Anda cari informasi sendiri Ya Kalau di Amerika Di Eropa Ada di Amazon store Kalau di China Itu Alibaba store Ya Hotel Wah ada berubah juga Dulu nih Hotel Hilton Membutuhkan 95 tahun Untuk menghasilkan 685 ribu kamar Jadi Di 92 negara Dengan Dia akhirnya Punya keuntungan 24 Milyar 24 Milyar Dollar Airbnb Baru 6 tahun Sudah ada 1 juta kamar Atau kerjasama Dengan kamar 1 juta Di 190 Negara Dan Untungnya Udah 13 12 Milyar Dollar Ya Kamar gak kalah Cuma 6 tahun Dan Kalau misalnya 500 ribu Kamarnya memutuskan putus kerjasama Rugi Airbnb Enggak Yaudah Cari orang baru lah Dia mau kerjasama sama saya Sifatnya kerjasama Jadi gak ada operasional Untuk bayar karyawan Gak ada operasional Untuk bayar sewa Nah coba Kalau Hilton Yang dah Misalnya gini Ini ada customer Harusnya Ini 1 juta customer Ini juga sama 1 juta customer Tiba-tiba Kayak Ini kejadian nih Corona nih Langsung berkurang ini Jadi 100 ribu customer Ini juga 100 ribu customer Yang Hilton rugi 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 besar Karena operasional Dia tetap harus bayar Karyawannya dia Masjid bayar Cleaning servicenya Pada nganggur Tetap harus digaji Ini Enggak Enggak Jadi Pas lagi ada Corona Airbnb Yang punyanya Masih kipas-kipas Nyantai aja bro Coba kalau ini Udah pakai AC Aduh gimana ini Omset berkurang Karena kita menggunakan metode kerjasama Artinya kalau gak ada pekerjaan Ya gak ada hasil Sekarang Berarti Kalau anda melihat perubahan-perubahan ini Mulai dari tahun 95 ya Musik berubah Fotografi berubah Sekarang semua serba digital Gak ada lagi printing Terus printing media juga berubah Sekarang printing gak ada Semua udah serba digital Terus kesehatan Apa segala macem Otomotif Dan semuanya Di tahun 2020 Sebenernya ini kita akan mendapatkan Percepatan lagi Semua sudah serba cloud Misalnya ya Anda kalau mau melihat disini Dulu serba analog awalnya Terus mulailah ada sistem digital Mulai terkoneksi Nah kalau digital itu udah mulai terkoneksi Ketika sudah mulai terkoneksi Maka internet masuk nih Ketika internet masuk maka Kita dengan dunia lain terkoneksi Jadi awalnya terkoneksinya Regen lah Indonesia Tapi begitu internet sudah terkoneksi Dunia Ini baru menterkoneksi dunia Lalu terkoneksi manusianya Melalui sosial media Nah nanti semua terkoneksi Hanya dalam satu alat Yaitu Handphone Jadi Mau milenial maupun kolonial Anda harus menguasai Smartphone Jadi jangan biarkan handphone canggih Anda Menjadi HP Tau maksudnya Jadi gak smart Ini smartphone bukan HP Kalau pakai buat WhatsApp doang HP namanya Ya Nah Anda akan melihat perubahan seperti ini ya Jadi Sosial Itu adalah Pekerjaan Atau Uang Atau bisnis Jadi kalau Anda menolak sosial Selesai bisnis Anda Sosial media Anda harus membranding diri Anda Karena sekarang semua serba ketahuan Ya Kemarin baru cerita Ya ada teman Nge-vlog di Jepang Sambil pamerin produk apa Langsung begitu dia pulang dari Jepang Di Apa Di Karantina Gara-gara dia nge-vlog Ketahuan kan Habis dari Jepang Udah pokoknya 14 hari Gak boleh kemana-mana Ya bis Salah sendiri nge-vlog Ketahuan Sekarang udah terkoneksi semua Kecuali Anda mau memutuskan sosial media Berarti bisnis sosial media Anda Ya hilang Anda masih kolonial Ya Terus Sekarang Customer Ingat ya Semua Untuk semua ini Customer itu Dia kepengen Bisa melakukan transaksi dimanapun Sehingga kalau Anda yang protes Ya bu ibu harus kesitu Enggak bisa Anda harus memuaskan customer Customer mau apa Kita yang harus mengikuti Terus Terus Dia kepengennya Itu Apa yang dia pikirkan Terus Dia kepengennya Itu Anda kenal dengan customer Jadi kalau dulu Customer itu masih Ya tergantung sama kita Sekarang gak bisa Udah kembali Dan customer maunya ada penghargaan Ini sekarang Jadi kalau Anda buat sebuah usaha Hanya melayani saja Ya Gak cukup Pasti akan kalah dengan Perusahaan lain Yang mau memberikan reward Wah Pak Luar biasa Pembelanjaannya bagus Saya kasih cashback Wah Pak bagus Saya kasih hadiah Misalnya goodie bag Atau enggak Pulpen Ini yang kecil-kecil kayak gitu Itu berharga banget itu Wah disini gak dapat pulpen Disana dapat pulpen Saya beli disana aja Terlalu pulpen harganya 2000 Segitu pentingnya Ya Terus sekarang semua penyimpanan serba cloud Ya cloud itu adalah harddisk Yang disiapin Di sebuah perusahaan Jadi Anda gak perlu Punya penyimpanan sendiri Bahwa simpan di harddisk Kalau harddisk anda hilang Ya hilang data anda kan Tapi kalau anda simpan di cloud Anda Handphone anda hilang Anda bisa nge-retrieve data anda Gak bakal hilang Jadi kalau anda pengen Contact person Di handphone anda Itu tetap ada Meskipun handphone anda berubah Maka harus disambungkan ke Cloud Cloud Cloudnya kemana Yang pakai Android Berarti nyambunginnya ke Gmail Gmail Jadi di contact anda Sambungkan ke Gmail Sehingga suatu saat Handphone anda hilang Masukin lagi Koneksi Apa Apa Email anda disini Itu contact anda langsung Ada Ada Termasuk kalau anda Buat data Kayak semacam Word Excel Office dan lain Anda save nya Gak harus di laptop Gak harus di handphone Gak harus di flashdisk Anda save di email Itu bisa Sehingga Anda disini Gak perlu bawa laptop Gak perlu bawa flashdisk Cukup cari komputer Anda buka email Anda ambil datanya Kerjain Selesai Save lagi disitu Anda pergi lagi kemana Gak usah bawa alat Anda buka lagi Sekarang untuk dunia game Ini juga udah berubah Dulu beli CD nya Sekarang gak Berlangganan Anda mau main game apapun bisa Ya Anda gak perlu beli konsolnya Ya Jadi ini perubahannya sangat cepat sekali Terus Data Explosion Jadi sekarang kita akan bener-bener Bergantung kepada data Ya Ada disini yang gak pakai kuota Kalau kuota habis Apa yang anda lakukan Wifi Wifi Cari wifi gratisan Ya Tahu kenapa alasannya warung kopi sekarang kemana-mana tuh buk rame Pada wifi Pada wifi nya Iya Jadi data itu sangat penting sekali saat ini Anda gak punya kuota Aduh hati gaya Gak bisa whatsapp Gak bisa lihat instagram Gak bisa tiktokan Wah Repot ya Terus Anda akan melakukan apapun dimanapun Tidak stay di tempat Jadi anda akan menjadi orang yang sangat mobile Tidak stay di dalam satu tempat Bebas Anda itu Jadi ini perubahan-perubahan dalam digital Ya Nah sekarang Kesimpulannya apa Dunia lama Ya Time series dan linear sama Begitu-begitu aja Ya Terus ekonominya itu tidak terintegrasi Terus Menunggu antri Terus Tunggal Lawannya keliatan gitu Hotel A lawan hotel B Taksi A lawan taksi B Nah bedanya kalau yang nanti ini Dia itu Petir kan Petir Disruption Sekarang itu real time dan eksponensial Sebentar lagi Nanti kita akan Di HDI juga akan semuanya real time Ya Terus sharing economy Nah ini yang mau saya cerita nih sebenarnya detailnya Sekarang udah zamannya sharing economy Sehingga kalau misalnya anda berpikir itu memiliki sendiri Semuanya untung mau saya ambil sendiri Gak akan pernah bisa Besar Kenapa Gojek bisa besar? Karena dia sharing economy Maka kalau anda mau besar Anda sharing economy Jangan untung diambil sendiri Misalnya keuntungan 40% anda makan sendiri Sulit Kalau anda mau besar mungkin kuenya dibagi Anda dapat 10% 30% nya ada bagi-bagi Untuk mengembangkan lini usaha anda Untuk karyawan kah? Untuk customer kah? Atau untuk para reseller-reseller Dan lain-lain Ya Terus Begitu diinginkan saat ini Kalau bisa sudah ada Dulu kalau kita kirim Mungkin 2 atau 3 hari Ya 4 hari baru sampai Sekarang harus besok sampai Ya Kalau misalnya 2 hari aja Udah telat langsung ditelepon Pak kok belarang belum sampai Sebenarnya sudah dikirim apa belum? Lalu telat 1 hari Sekarang protesnya udah kayak gitu Ya Terus semua supply demandnya itu dengan jejaring Dengan sosial atau dengan networking Dan lawannya gak terlihat Jadi anda sekarang buka usaha nih Tiba-tiba kok gak ada yang beli Tapi kok toko sana hidup aja Bahkan anda ngeliat ada toko sepi Tapi kirimannya banyak Ya Gak ada pelanggan yang dateng Tapi omsetnya besar Gak keliatan lawannya itu Kalau misalnya rame itu kan Ada dateng Belanja lagi Dateng belanja lagi Banyak sekarang toko online Dia itu gak ada yang dateng Jadi ruko Dia jualan Gak ada yang dateng sama sekali Tapi begitu sore Kirimannya langsung luar luar semua Bisa ada 100 box kirimannya Jadi omsetnya besar sekali Ya Jadi lawannya gak terlihat Nah Sekarang Siapakah anda Mereka yang melihat sesuatu terjadi Mereka ngeliat nih Tapi mereka masuk ke dalam blind trap Apa itu blind trap? Anda cenderung menyalahkan Oh gara-gara pemerintah ini Oh gara-gara perusahaan ini Oh gara-gara Amerika ini Oh gara-gara Cina ini Oh gara-gara Arab ini Semua disalahin Ya Itu blame trap Jadi kesulitan mereka Itu mereka mencoba untuk cari salah Ada lagi yang Sengkos trap Dia itu Terbawa arus Terbawa arus ya sudah lah hidup saya begini Mau gimana lagi Jadi Don Gak melakukan apapun Sangat pesimis Nah Anda bisa ngeliat ini semua dimana? Hidup kita sendiri dan Di sosial media Gampang ngeliatnya Kalau ada di sosmed Yang kerjaannya nyala-nyalain orang Nah dia masuk ke dalam blind trap Demo disini Pemerintah kerjaannya gak bener Gubernur A Gubernur B Walah Ya Ada lagi yang Don Statusnya Hidup sulit sekali Rasanya gak adil Curhat Gak ada yang sayang sama saya Gak enak Gak peduli Jadi Kesulitannya dia Itu dia curhatin Anda tinggal lihat di sosmed itu banyak loh Kayak gini Sangat banyak sekali Atau Tipe yang kedua Mereka yang hanya terkesima dengan apa yang terjadi Wah keren Tapi gak ngapa-ngapain Wah janggi Gak ngapa-ngapain Atau Mereka yang membuat sesuatu terjadi Anda melihat bahwa oke Ini adalah sebuah peluang Gimana caranya untuk memanfaatkan peluang ini Nah Sebenernya Dari pola-pola disruption yang terjadi Ada di ruangan ini yang ikut dengan pushnya Pak Budi Suryanto Ada ya Nah disitu sebenernya sudah dijelaskan bahwa Ada sebuah lini usaha Yang akan bisa lewat semua badai-badai yang tadi Ya Anda harus melihat dari ini Hal-hal yang anda mau tahu Bisnis usahanya bisa lewat semua badai itu Semua disruption Pertama adalah bisnis modelnya Cara berbisnis yang sesuai dan ringan untuk memulainya Ya Gojek dimulai tahun berapa? Tahun 2010 Dengan model hanya 2 atau 3 supir Itu pun sangat menderita sekali supirnya Ya Kalau misalnya sekarang supirnya ada disini Lokasinya Orderannya itu Itu bisa ada di Eee Konolabu Hehehe Ada di Blok M Hehehe Jauh banget gitu Tapi mereka akan rela Kenapa? Karena yang order masih sedikit kan Begitu ada orderan harus diterima Gitu Tapi Gojek gak Ilang apapun Jadi dengan model yang sangat ringan Jadi anda memulai dengan sangat ringan Itu kita cari bisnis model yang seperti itu Lalu bisnis prosesnya Bagaimana sistem bisnisnya bekerja Tidak membuat anda itu menjadi sangat berat untuk memulainya Lebih ringan dibanding bisnis yang lainnya Anda cari bisnis proses yang seperti ini Lalu produk yang ditawarkan Yang dibutuhkan dan pelayanan terhadap customer Jadi kalau sifatnya itu adalah linear atau sama Itu tidak akan diminati Atau tidak akan bisa berkembang Kenapa? Karena digantikan oleh robot Maka yang paling akan terus bertahan Yang sifatnya adalah dibutuhkan dan pelayanan Sekarang Dalam kondisi kekacauan saat ini Apa yang Produk apa yang masih bertahan sampai sekarang dan akan terus dicari Makanan dan kesehatan Ada lagi masalah kayak gini cari gelang Cari baju Enggak ya Cari jam tangan mewah gitu Enggak kan Mereka cari makan sehat Cari kesehatan Nah kesehatan itu salah satunya masker Salah satunya apa? Alat-alat yang kesehatan yang lain Jadi sampai kapanpun Maka produk yang dibutuhkan tidak akan pernah terdisruksi Yaitu makanan dan kesehatan Itu tidak akan pernah terdisruksi Bisnis yang tidak akan pernah lekang oleh waktu makanan dan kesehatan Makanan bisa di email kirimnya? Gak bisa Gak bisa Anda melihat monitor terus kenyang gitu Fotonya aja langsung lapar saya hilang Gak bisa Gak bisa didigitalkan gitu ya Silahkan Bu Terus kesehatan Anda mau beli buah di email Gak bisa Gambarnya doang Pak Silahkan Bu, disini Bu Silahkan Silahkan Jadi Makanan dengan kesehatan itu tidak akan lekang oleh waktu Dan makanan pun makanan yang dibutuhkan Bukan makanan mewah Coba makanan mewah ada di restoran mewah Disajikan dengan cara yang spesial Bisa delivery? Gak bisa Yuk Kan ditata sedemikian rupa kan Wah di portalnya begini bentuknya Anda pernah lihat masterchef Penyajiannya tidak bagus Zaman sekarang lagi begini Bodo amat penyajiannya dimakan saya Bodo amat ya, ayam makan ayam Mau ayamnya nungging gitu sama aja yang penting makan yang dibutuhkan terus pelayanannya harus excellent jadi kalau yang sifatnya hanya transfer doang maka dia tidak akan bertahan sifatnya harus ada terjadi touch sama pelanggan, itu akan bertahan kenapa? karena tidak ada touchnya berarti itu bisa digantikan dengan robot nah anda lihat di Jepang mungkin di Indonesia sudah ada sebenarnya tapi di Jepang itu ada restoran, tidak ada pelayannya tidak ada pelayannya begitu masuk, orang duduk ke komputer, pesen misalnya sushi yaudah nanti deliverinya dia pakai mesin, keluar, ambil di Indonesia sudah ada? ada jadi kalau sesuatu yang tidak perlu pelayanan maka lama-lama dia akan berubah pelayanan dalam arti intas produk itu atau jasa itu harus ada in touch dengan apa namanya customer dan penjual gitu ya terus delivery pengiriman barangnya efektif dan efisien artinya sudah ada di mana-mana sehingga di mana pun orang bisa order nah ini yang harus kita cari bisnis kayak gini atau kalau anda mau buat sebuah bisnis maka anda harus memenuhi gini semua bisa? pusing pak ya karena masalah tiga hal yang tadi ya di awal apa? modalnya yang kedua? ilmunya mentor mentornya nah pertanyaannya bisnis apa yang tiga-tiganya itu ada semua anda lihat disini ketika berbisnis anda harus menyiapkan modalnya sewa tempat ya gojek perlu sewa tempat? tidak perlu dia mulai dari rumahan meskipun sekarang sudah sukses pindah ke gedung yang lebih bonafit gitu ya nah terus pengadaan dan pemasalahan produknya anda tidak perlu keahlian khusus terus sistem manajemennya itu tinggal ikutin aja ya terus juga pengetahuan hukum dan perpajakan ada perusahaan-perusahaan nih sekarang nih lagi dikejar-kejar pajak Sri Mulya Nilai kejam nih ya padahal perusahaan itu tidak bermaksud untuk ngeplang pajak tapi karena dia tidak belajar mengenai perpajakan ada pajak yang lupa dibayar setahun masih gak apa-apa tapi kalau udah 10 tahun bungkak gitu pajaknya ya bisa tutup perusahaannya dan ini terjadi dan sering terulang mengenai hukum dan perpajakan jadi kalau anda mulai bisnis gak tahu pajak yang harus dibayar tiba-tiba nunggak nah ubah perusahaan ya dan resikonya tinggi kalau misalnya usaha sendiri ya yang sifatnya tidak masuk ke bisnis model yang terbaru nah makanya kita harus masuk ke bisnis model yang terbaru modelnya minimal resikonya minimal potensi pendapatannya sama besarnya seperti bisnis yang lain ya terus waktunya kapanpun bisa dimanapun anda mengerjakan bisa dan ekspansi usahanya juga kemanapun bisa gak butuh pengalaman tertentu bisnis model ini bisa dilakukan oleh semua orang dan sistemnya udah terbentuk tinggal ikutin aja ya seperti halnya sekarang orang jadi driver gojek tinggal ikutin aja coba dulu dah awal-awal tahun 2010 pusing driver pertamanya aja pusing sampai sekarang dapat penghargaan driver pertamanya itu karena mau pusing-pusingan dulu gitu kan ini peluangnya masih sangat besar coba kalau anda sekarang jadi driver gojek susah saingannya kenapa peluangnya sudah tipis kalau anda mau jadi driver gojek jangan di Jakarta ya di mana di Medan ya di Madura nah itu belum ada itu ya tapi kalau di Madura masih tepi ya anda kalau tiba-tiba aja dipakai gojek gini dicelurit anda bercanda ya bisnis saya orang Madura kok oke apa sih bisnis yang mau kita lihat dengan bisnis model yang seperti ini yaitu bisnis yang namanya network marketing nah disebutkan di beberapa buku bahwa network marketing itu disebut sebagai bisnis di buku karangan Robert Tekosaki yaitu siapa buku apa business school dan cashflow kuadah yang dulunya dia mengarang buku rich debt poor debt ya dia mengatakan bahwa network marketing itu disebut sebagai pengusaha atau bisnis pemasaran jaringan ya terus disebutkan di buku berpikir menjadi selesai 20% menjadi jutawan melalui pemasaran jaringan terus di Indonesia tahun 2000-2001 distributor network marketing itu masuk ke pendapatan pertama 100-200 juta per bulan mengalahkan entertainer kenapa aku mengalahkan entertainer ya karena entertainer itu kalau misalnya dia berhenti bekerja gak dapat uang dia benar-benar harus kerja banget gitu ya kerja hanya dibayar baru dia bisa menghasilkan uang jadi tidak pasti ya dan di 4 universitas sudah ada mata kuliahnya sudah ada gelar S2-nya di bidang network marketing nah sekarang pertanyaannya memilih network marketing gimana caranya? kan banyak pak betul ya? gimana cara memilih yang benar saya mau jalan kalau bisa gak berubah-berubah kenapa? satu kunci pentingnya adalah integritas kita network marketing kita benar-benar harus melihat bahwa yang kita jual itu adalah yang terbaik berarti saya harus berada di perusahaan yang terbaik setuju ya? nah kita harus punya kriteria dalam memilihnya pertama pendidikannya bisa gak membuat kita yang tadinya gak bisa jadi bisa karena nanti kita akan berhubungan dengan banyak orang kalau orang tersebut tadinya gak punya kemampuan kalau ada pendidikannya jadi bisa punya kemampuan yang tadi saya mengatakan apa? mentor ilmu nah itu berasal dari pendidikan nah kalau ada berarti ilmu dan mentornya salah satu syarat untuk kita buka usaha sudah ada sudah tersedia lalu yang berikutnya adalah perusahaannya perusahaannya kuat gak? bisa gak untuk membuat kita itu lama? ya kan kita mau terus-terusan kan? jangan sampai setiga tahun habis itu tutup perusahaannya lah ya terbisrup sih terus potensi penghasilannya adil gak? dan besar atau enggak? lalu yang berikutnya adalah produknya unik atau enggak? ya nah sekarang kita lihat satu persatu dari segi perusahaan saya akan perkenalkan perusahaan yang namanya PT Harmony Dynamic Indonesia ya kantor pusatnya ada di mana? disini ya ini adalah kantor pusatnya dan ini gedung sembilan lantai milik PT HDI artinya gini dulu ketika saya bergabung dengan HDI itu masih dua ruko di Pecenongan 13 tahun yang lalu sekarang sudah sembilan lantai milik sendiri sederhana aja kalau sudah gedung sendiri berarti HDI punya niat untuk lama di Indonesia kalau kontrak mungkin ah udah deh saya cabut dari Indonesia gitu ya bisa ya tapi kalau udah milik sendiri berarti niatnya untuk lama langgeng sampai kapanpun ada abadi abadi perusahaan-perusahaan besar yang akan terus lama ada tetap eksis itu sudah niat awal apalagi dengan bentuk gedung seperti ini itu udah niat banget ini untuk melayani para pengusahanya ya terus kita sudah tersebar di 144 cabang se-Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke sehingga apa? sudah terintegrasi dimanapun rekan anda konsumen anda itu kepingin produknya sudah tersedia di sana tinggal kontak bisa tolong diantar atau mereka datang ke lokasinya gitu ya terus juga kita dari segi produknya itu semua sudah direkomendasi oleh kitab suci artinya kalau direkomendasi oleh kitab suci ini adalah sebuah perintah kan cuma ada dua ya isinya kitab suci ya isinya satu perintah yang kedua larangan lah kalau ada dalam kitab suci berarti perintah atau anjuran gitu ya nah terus juga kita diproduksi oleh Sisi Poland Company Sisi Poland Company itu adalah pabrik terbesar di dunia dalam bidang perlebahan apa sih maksudnya kalau pabrik ini ini sudah berubur lebih dari 60 tahun artinya produk yang diproduksi oleh Sisi Poland Company sudah 50 tahun dikonsumsi dan sampai saat ini itu gak ada tuh orang yang bermutasi gara-gara minum produknya hadir artinya produk kita sangat aman sekali untuk dikonsumsi jangka panjang kalau Anda menemukan ini ada produk baru sangat berkualitas tinggi kalau Anda minum air ini Anda akan sehat ini menggunakan teknologi nano oh ini adanya kapan oh baru kemarin launching berani minum Anda berarti klik si percobaannya jadi hati-hati dengan kata-kata baru lah berarti kita eksperimennya nah oleh ini sudah lebih dari 50 tahun lah kalau produknya sendiri sudah ribuan tahun ya sejak Nabi Adam madu diminum kan gitu berarti ribuan tahun yang lalu kan sudah jadi konsumsi sudah jadi konsumsi dan aman bahkan dianjurkan ya terus kita sudah terregistrasi atau terlegalisasi dari berbagai macam instansi mulai dari Badan POM MUI halal halal secara internasional ISO ISO itu adalah adalah standar kesehatan internasional jadi kalau misalnya Anda berpikir habis datang produk dari luar negeri terus langsung dibagi-bagi gak bisa begitu datang ke Indonesia itu harus nunggu 2 bulan sebulan paling cepat itu diverifikasi sama Badan POM sama MUI gak bisa dijual ya artinya ISO ini berjalan udangnya disertifikasi nah hari ini lagi terjadi sertifikasi Badan POM datang untuk melihat standarnya sesuai gak dengan ISO sehingga dapat dari sertifikasi nah produk kita sudah di anjurkan oleh para dokter melalui buku yang berjudul MIMS jadi kalau misalnya Anda beli bukunya repot ngeliat ada buku di bawah MIMS pengennya bawa-nya mau ambil gitu ya supaya Anda bisa menawarkan Anda download aplikasi MIMS udah tau belum? belum? belum kolonial ini sudah ada disini yang udah ikuti training pasti tau yang baru-baru Anda cek di playstore ada aplikasi MIMS Anda cari HDI nanti ada produknya keluar mulai dari pasta gigi sampai produk yang kesehatan tapi Anda gak akan dapatkan madu disitu kenapa? karena madu dia kayak buah-buahan bukan supplement disini kan dia merekomendasikan obat-obatan atau supplement oke terus kita menjadi makanan pendamping para atlet bahwa aman untuk dikonsumsi jangka panjang tidak dianggap doping ya dari dokter Ali Gizi di KONI namanya Leane Suniar jaman sekarang kalau membuktikan kata-kata saya gampang gimana caranya? tanya Mbah Google Mbah Leane Suniar ada foto-nya? ada pasti ya nah sehingga kalau nanti jamannya lagi olimpiade gitu ya terus banyak orang cari produk HDI ya biasanya para atlet karena emang dapat sertifikasi rekomendasi untuk para atletnya di Malaysia dan Filipina juga sama mereka merekomendasi untuk para atletnya sebagai makanan untuk mengembangkan stamina mereka ya terus kita juga dapat sertifikat dari 3 generasi Presiden Amerika mereka meminta produk HDI untuk tetap ada di White House sebagai makanan kesehatan mereka sehari-hari pengen tahu sertifikatnya? nah ada di dinding situ ya bentuknya ya nah ini adalah dari segi perusahaannya sudah sangat kuat sudah lama kita tinggal ikutin aja Anda mau bisnis jangka panjang bisa pilih dengan perusahaan HDI lalu bagaimana dengan produknya? produk kita terkonsentrasi dari segi kesehatan baik itu kesehatan dari luar maupun kesehatan dari dalam kalau kesehatan dari dalam apa? ada produk-produk yang diminum ya ada produk dari 4star ada produk berbahan baku Bipolen terus ada Propolis Royal Jelly ada Madu ini 4star ya terus ada lagi pengembangan sesuai dengan penyakit-penyakit tertentu terus ada lagi untuk lini kecantikan ada lagi untuk lini perawatan tubuh yang semuanya sifatnya itu adalah alami dan juga kesehatan sehingga oke misalnya lagi zaman nih corona ada pengen tubuh Anda juga terlindungi pakai Royal En-Body Lotion kenapa? karena mengandung Propolis jadi ada antioksidannya ya Anda juga kepengen supaya wajah Anda bisa wajah Anda tidak terpapar radikal bebas Anda bisa menggunakan serum vitamin C atau Anda juga bisa menggunakan BB cream atau SS cream ya ada foundationnya dan lain-lain dan sifatnya ini semua perawatan sehatan dan kita ini sangat jauh dari bahan-bahan kimia jadi ini menggunakan bahan-bahan alami 6 antioksidan kita itu menggunakan bahan-bahan alami ya kalau saya jelaskan bisa sampai jam 12 malam ya intinya produk ini bermain di kesehatan yang dibutuhkan oleh orang di sekitar kita ketika terjadi virus corona ini produk yang paling laku adalah Propolis dan Propoelix dan saat ini Propoelix itu lagi inden kenapa permintaannya luar biasa kata-kata dari Profesor Nidom itu mengatakan bahwa kurkumin ada yang denger gak pasti semua denger dong kurkumin itu bisa untuk mengobati apa bisa mengobati kurkumin bisa mengobati untuk flu burung bukan COVID-19 kurkumin ada di mpon-mpon apa itu mpon-mpon temulawak kunyit jadi kalau ada orang banyak beli jahe beli kunyit beli temulawak itu bukan buat COVID-19 buat flu burung Anda kalau misalnya mencermati kata-katanya dia tidak mengatakan ini untuk COVID-19 tapi jenisnya virus ini itu hampir sama kayak jenis flu sehingga kalau jenis virus flu itu dia bisa namanya zat kurkumin gak cuman kurkumin sebenarnya zat antioksidan yang lain pun bisa zat antioksidan itu macam-macam isinya ya ada kurkumin ada galangin ada pinosembrin ada puersetin dan lain-lain dari buah-buahan A buah-buahan B buah-buahan C sayur-sayuran A dan lain-lain dan di propolis atau di propoelix itu sudah sangat banyak selain kurkumin sehingga kalau misalnya Anda mau dapet daya tahan tubuh gak usah repot ngurusin temulawak harganya naik jahir harganya naik beli aja propoelix propoelix paling gak ada ada propoelix plus propoelix plus gak ada ada propo plus ya semua antioksidan yang terkandung disitu nah Anda nanti bisa tanya atau browsing testimonial-testimonial yang sudah terbantu tadi ada yang nanya ya ke saya Pak Pak ada testimonial yang sudah semua gak bu testimonialnya ada 7 buku ibu mau pentingnya yang mana oh yang untuk kanker cervix tak kirim yaudah Pak pesen kenapa semua rata-rata penyakit itu sudah bisa dibantu melalui produk hadini ya jadi produknya sangat berkualitas dan di lini kesehatan ingat lini kesehatan tidak akan lekang oleh waktu tidak terdisrupsi always ya meskipun produknya bisa dikirim tapi fisiknya tetap dibutuhkan jadi produknya dikirimnya pakai CNN bukan pakai email anda baru ngirim gambar belum dikirim produk aslinya oke jadi tetap butuh fisiknya ya tidak terdisrupsi dan untuk anda mendapatkan pendidikan jadi tadi perusahaannya kita sudah tahu terus produknya kita sudah tahu terus kita kepengen nih pendidikannya itu terpenuhi juga supaya bisnisnya bisa jalan bisa dirinya maka kita punya pendidikan namanya bilioners sudah berpengalaman lebih dari 23 tahun untuk kita memulai menjalankan bis ini belajar dari yang tidak bisa jadi bisa tinggal ikutin semua gratis hari ini mungkin dari bapak ibu ada yang belajar ini adalah salah satu pendidikan dari bilioners anda belajar banyak hal yang tidak hanya diterapkan untuk HDI doang tapi ini pun bisa diterapkan untuk bisnis-bisnis yang lain ya jadi pengalaman-pengalaman yang di bilioners kalau anda terapkan dengan bisnis yang lain itu bisa dimanfaatkan jadi bayangkan anda ikutin bilioners itu sama seperti halnya kuliah ya jadi anda ikutin training jangan mengharapkan anda datang ikut training termotivasi anda kayak kuliah anda kuliah termotivasi enggak dosen yang ngebosenin ngantuk tapi kan anda harus belajar gitu ya wah DHD kalau ikut training ngantuk ya anda belajar tujuannya bukan termotivasi ya anda belajar semua ilmu-ilmunya maka nanti keberhasilan pasti ngikut nah seperti apa sih ada 5 training dasar ada buku-buku yang dianjurkan ya ingat tadi kalau kita mau dapetin ilmunya ikutin seminarnya beli bukunya dan juga browsing anda bisa cek di youtube ada informasi apa anda bisa cek lagi artikel-artikel ada juga disitu anda belajar anda membuktikan kebenaran dari propolis anda cek sendiri ya semua ada di mbak Google oke terus keuntungan apa nah sekarang dari segi bisnisnya nih tadi kita udah belajar dari segi perusahaan dari segi produk dan dari segi pendidikan nah sekarang dari segi bisnisnya apa sih yang bisa kita terserahin penghasilan yang tidak terbatas menjadi sumber income yang bisa kita dapatkan ya melalui bisnis HDI terus anda juga bisa mendapatkan royalti dan anda menjadi pemilik saham HDI menarik ya anda akan memiliki perusahaan ini terus bisa diwariskan coba kalau perusahaan ini bisa langgem anda menjalankan bisnis ini sampai 20 tahun 30 tahun terus udah lelah terus bikin surat kuasa bahwa bisnis ini saya wariskan anak saya nanti bonusnya setengahnya untuk anak saya setengahnya untuk saya buat pensiunan bisa ya saya menjalankan bisnis ini itu baru 14 tahun 13 sampai 14 tahun baru loh ya karena senyata saya mungkin 30 tahun lagi 40 tahun lagi masih jalan kan perjalanan saya masih panjang ya ada yang sudah kerja disini lebih dari 20 tahun ada? gak ada? ada bukan orang-orang loyal berarti pindah-pindah ya kalau ada orang yang kalau misalnya orang kerja selama 25 tahun bisa gak kerjaannya diwariskan? gak bisa bisa? bisa? bisa bisa dipecat kan gak mungkin ya anda bangun pekerjaan anda sampai anda menjadi profesi CEO misalnya ya terus anda datang ke bos anda bos saya punya anak anak saya jenius dia jago manajemennya oke nilainya bagus IPKnya 4,0 sempurna ganti ya profesinya ya jadi saya pensiun anak saya jadi direktur CEO-nya terima mulai dari 0 kalau belum mulai dari OB ya kan? masa enak-enakan langsung jadi atasan nah artinya gak bisa diwariskan kerja 25 tahun gak bisa diwariskan bisnis bisa gak diwariskan? bisa iya bisa tidak kenapa? tergantung itu anak ada passionnya gak di bisnis kita? misalnya bisnis kita kuliner eh anaknya maunya jadi youtuber gak mau dia kuliner jadi belum tentu bisa diwariskan nah kalau di HD gak masalah bisa diwariskan meskipun anaknya tidak menjalankan bisnisnya cukup tutup poin 300 sudah terwariskan dan itu sudah terjadi jadi ada seorang ada sebuah keluarga anaknya masih kecil umur 8 tahunan nah sekeluarga nih itu naik motor jadi suami istri dapat tugas ke Papua begitu dia jalan terus kena mobil yang lagi apa truk yang lagi belok terus dia terhuling nah ini motornya kena meninggal kedua orang buahnya tapi bisnis jaringannya sudah jalan jadi anak ini itu mewariskan penghasilan 5 juta per bulan nah tugasnya apa? nah tugasnya anak itu adalah tutup poin belanja 1 paket setiap bulan sekarang income-nya lebih dari 5 juta kerjaannya cuma tutup poin bisa diwariskan? bisa tapi kalau jaringannya sudah jadi kalau jaringan belum jadi baru buka langsung warisin Pak ya nggak apa-apa bisa ya bangun dulu saluran distribusinya ya jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara ya tentunya beberapa leader saat ini lagi banyak yang kecewa yang harusnya kita jalan-jalan ke kapal pesiar cancel gara-gara corona padahal ada corona ya gara-gara corona satu langsung gagal ya tapi setahun-tahun yang lalu telah para leader merasakan jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara setiap tahun dan minimal satu kali maksimal bisa tiga kali kalau dulu zaman saya awal-awal kerja itu kalau keluar negeri tugas kantor jadi kemana-mana nek MRT kemana-mana nek angkot gitu ya disana gitu kan terus selesai dari sana nggak seneng soalnya apa harus ngeajain laporan tapi kalau di HDI Anda gratis hotelnya bintang 5 kasih kesempatan untuk pengembangan diri orang yang paling tahu saya dulu kayak gimana adalah temen SMA saya jadi begitu melihat saya semuanya kaget dulu yang saya kerjaannya duduk paling belakang bandel nggak pernah ngomong ke orang yang model seperti ini tiba-tiba berubah wah jadi pembicara ya sekarang ya kenapa melihat di Facebook melihat di Instagram kadang-kadang kan Facebook saya di tag sama orang saya lagi ngomong di depan kan kelihatan berubah tiba-tiba nih sama SMA diundang jadi pembicara tiba-tiba sama perusahaan diundang jadi pembicara kesempatan itu pengembangan diri jadi Anda bisa belajar banyak hal di sini dan Anda secara otomatis berkembang jadi jangan pernah berpikir bahwa Anda kemampuannya stuck enggak karena Anda memutuskan berhenti belajar begitu Anda masuk komunitas kita komunitas billionaires Anda akan ditempa untuk Anda punya kemampuan sehingga berkembang kemampuan Anda ya terus berikutnya adalah ada kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta orang lain artinya Anda bisa menawarkan kesehatan untuk Anda sendiri dan teman-teman Anda Anda menolong orang dari segi kesehatan dan juga Anda menolong orang dari segi kesejahteraan Bapak Ibu ketika Anda berdagang Anda menolong orang atau enggak menolong ayo kita sama-sama berpikir ya Anda sekarang semua punya baju baju Anda dikasih atau beli ada yang dikasih ada yang beli yang beli baju-baju di lemari baju Anda waktu Anda beli Anda itu sebenarnya lagi nyari baju itu atau lagi iseng ada yang iseng ada yang lagi nyari betul ya lagi nyari karena kebutuhan ketika Anda butuh sesuatu lalu Anda beli Anda merasa tertolong enggak ketika Anda butuh sesuatu lalu Anda beli Anda merasa tertolong tertolong makanya yang namanya produk yang disebut kebutuhan itu menolong orang orang lagi lapar ya belilah di ruang makan itu menolong orang-orang yang lagi lapar cari makanan coba sekarang orang pada ribet nyari masker dulu waktu Anda beli masker Anda merasa tertolong enggak sekarang kalau Anda beli masker mungkin langsung terima kasih ya sudah dikasih maskernya nyari kemana-mana enggak ketemu coba kalau masker lagi banyak di mana-mana beli aja kayak enggak ada terima kasihnya bayar udah lu kan mesti ngelainin gue gitu ingat ketika Anda berdagang Anda sedang menolong orang apalagi produknya itu adalah produk kebutuhan jadi jangan sungkan Anda menawarkan produk yang sifatnya menolong orang produk kita itu kesehatan menolong orang enggak menolong orang dan kita menawarkan bisnis yang juga mereka akan juga bisa menjalankan bisnisnya dan mendapatkan income menolong mereka menolong mereka sehingga kalau ada orang yang norak dengan bisnis ini berarti mereka nolak ke jadi jadi jangan kita don ya terus kita juga akan menjadi founder VC 2010 yaitu kita selain kita membantu orang lain untuk sehat dan sejahtera kita membantu anak yatim se-Indonesia untuk bisa sekolah di sekolah selama pagi Indonesia mau tahu sekolah selama pagi Indonesia seperti apa tanya Mbak Google Anda mau milenial apa kolonial karena disitu semua informasinya lebih lengkap dibanding saya ngomong kalau saya ngomong mungkin Anda enggak percaya ah ngecap terus tapi kalau Anda browsing Anda lihat sendiri SPI dapat penghargaan prestasinya apa dari tahun 2007 sampai sekarang berdiri dari 5 hektare sekarang 23 hektare luar biasa siapa yang membiayai mereka para enterpriser saya maupun Anda yang mungkin sebagian dari Anda sudah belanja itu sudah menolong anak-anak yatim bergantung seimbang nah ini keuntungan yang bisa kita dapatkan nah dengan modal yang minimal Anda memiliki 2 hak yaitu sebagai pengecer 20-25% Anda mau jualan boleh keuntungannya kelihatannya besar atau sebagai enterpriser yaitu 5% nah sebagai enterpriser 5% kenapa kok kelihatannya kecil kecil apa gede 5% kecil kecil ya tapi kalau yang namanya enterpriser atau distributor itu berada di jajaran paling atas kalau pengecer itu berada di jajaran yang paling bawah artinya kalau jualan paling cuman 5 atau misalnya kita jualan air mungkin cuman 5 apa 5 botol air atau 10 botol air tapi kalau sudah masuk di sini ini bisa 100 dus ya 200 dus jadi 5%nya itu dari 100 sampai 200 dus itu kalau ini 25%nya dari 10 botolnya nah itulah kenapa menjadi enterpriser itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan pengecer meskipun awal-awal jadi pengecer menarik gitu ya nah sekarang gimana caranya untuk kita menjalankan bisnis ini sederhana bapak ibu di ruangan ini punya gak 100 orang temen dari kecil sampai sekarang kalau yang gak punya kasihan sekali kemana aja anti sosial gak pernah sekolah ya pasti semuanya punya punya oke sekarang kalau anda semuanya punya ketika anda tawarkan bisnis ini dengan effort anda anda belajar anda tawarkan dari 100 temen anda 5 orang aja yang closing kira-kira masuk akal masuk akal masuk akal dari 100 orang dari 100 orang terus anda berpikiran tidak closing dari 100 orang itu sederhana itu sederhana berarti rumusnya gak kerja kita kerjakan dengan sepenuh hati dengan keyakinan kita dengan energinya kita mau secara online kah mau secara offline kah mau jungkir balik terserah ya pokoknya gimana caranya bisa closing 5 mungkin gak ya mungkin oke nah ini anda anda punya 5 rekan kerja nah sekarang masing-masing rekan kerja anda 5 orang itu mereka juga punya temen gak punya 100 orang lebih lebih anggap juga deh mereka masing-masing cari 5 makanya anda cari 5 masing-masing juga cari 5 gak banyak-banyak loh anda cari berapa aslinya 5 nah ini level pertama ini level kedua berarti sudah level 25 di level kedua di level kedua masing-masing dari mereka juga sama cari 5 maka di level ketiga 125 ya terus di level keempat 625 level kelima 3125 dan seterusnya sekarang ini adalah peringkat kita kalau misalnya atau gak jenjang karir kita kalau mau menjalankan bisnis HD mulai dari enterpriser sampai dengan diamond leader berapa sih potensinya kalau kita jadi diamond leader berbicara potensi berarti ada gagal ada berhasilnya kita lihat kalau dengan kelipatan 5 yang tadi dengan omset 900 ribu ya atau 1.500.000 per bulan tugas Anda dan masing-masing rekan kerja Anda itu cuma menghasilkan 1.500.000 sekarang saya tanya adik pribadi menghasilkan 1.500.000 kecil apa besar 1.500.000 kecil banget kalau Anda tidak bisa mencapai 1.500.000 berarti tidak kerja 1.500.000 atau 3 botol madu 1 kilo sebulan coba Anda buka toko jualan dapetin omset 1.500.000 kecil kecil ya kan pasti pengennya lebih pengennya lebih ya kan maka omset 1.500.000 atau 900.000 BV itu kecil sekali nah dari 900.000 BV ini maka kali 5 jadi 4.500.000 kali 5% bonusnya kita ya 5% jadi level pertama 225 nah totalnya sampai level ke-8 bisa mendapatkan 12 miliar per bulan per bulan uang semua ya masa daun nah sekarang dari 12 miliar ternyata 90% gagal cuman 10% dapatnya hasilnya ini adalah 1,2 miliar 99% gagal cuman dapat 1% 127 juta per bulan bayangkan anda menjalankan bisnis ini misalnya ya selama 10 tahun anda bangun gagal 99% cuman dapet 1% ya 127 juta per bulan 10 tahun anda menjalankan bisnis ini kira-kira layak untuk diperjuangkan layak ada misalnya disini kerja 10 tahun gajinya udah 129 juta ya dan ternyata rekor ini sudah dipatahkan ada orang dalam waktu 5 bulan sudah dapat penghasilan 100 juta per bulan 5 bulan dapat penghasilan 100 juta per bulan jadi rekor itu sudah dipatahkan ya kalau dulu waktu Kojul atau Pak Julianto menjalankan bisnis ini dia mendapatkan penghasilan 100 juta itu di tahun kelimanya dia dulu tahun 2001 sekarang dalam waktu 5 bulan ingat disruption era era semakin cepat semakin kita bisa mengadaptasi maka caranya itu bisa lebih cepat lagi kalau tadi saya bilang 10 tahun sebenarnya jauh lebih cepat kalau kita bisa mengeluarkan semua kekuatan yang kita punya maksudnya apa sih semua kekuatan yang kita punya kalau anda punya kemampuan online lakukan kalau anda punya kemampuan verbal lakukan kalau anda punya jaringan pertemanan yang baik lakukan kalau anda jago ngecap lakukan ya boleh selama anda punya kemampuan itu kemampuan apa lagi kemampuan kendaraan anda punya armada motor pakai anda punya mobil pakai anda punya handphone canggih dipakai ya contohnya gambar-gambar taruh di handphone ini lho bu ini lho pak gambarnya dipakai smartnya ya jangan jadi hp ini alat untuk presentasi ya saya taruh semua gambar-gambar disini pak minta dong testimonial ini tak 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 kirim pak ada gambar madu gak kirim saya simpen semua disini luangkan waktu anda di laptop di komputer gak punya laptop atau komputer ke warnet ya luangkan waktu backup datanya simpen dalam sebuah folder kumpulkan semua data-data yang dibutuhkan suatu saat terjadi pembicaraan kirim 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 dulu untuk saya bisa memberi info kepada mereka saya harus datang ke rumahnya saya kasih tau nih bu testimonialnya sekarang kalau orang nanya begitu nih bu udah langsung masuk whatsapp jadi kalau anda mengatakan mendapatkan uang ini lambat karena anda tidak melakukan gak kerja gak kerja tapi kalau anda mau melakukan sudah patah rekornya dalam waktu 5 bulan ada yang bisa mencapai 100 juta per bulan layak untuk dijalankan bisnisnya? layak maka kita sudah membahas 4 hal yang pertama dari perusahaannya perusahaannya sudah siap untuk anda jalankan untuk jangka panjang terus dari segi produknya kita berada dalam produk yang tidak lekang oleh waktu tidak terdisrupsi Allah apapun terus juga dari segi pendidikannya siapapun bisa ikut dan gratis ada yang saya minta bayaran disini ada yang saya minta bayaran disini? gak ada ya? apa saya perlu kasih kontak sumbangan? gak ya? artinya pendidikan ini bisa diikuti mau dia berekonomi maupun di middle law atau tidak berekonomi mereka semua bisa ikut dan yang terakhir dari segi bisnisnya ini sangat menguntungkan oke? jadi empatnya kita sudah jawab dan kalau misalnya anda masih bingung anda tanya ke aplen anda atau anda tanya ke sponsor yang mengundang anda lebih detail mengenai HDI kita lihat peluang bisnis HDI tahun 1994 begitu enterpriser bergabung penduduk sudah 160 juta tahun 2018 sudah mencapai 1 juta penduduknya 265 juta kenaikan penduduknya 105 juta kenaikan enterprisernya masih 1 juta ini yang sudah bergabung expired gabung lagi expired gabung lagi ada loh yang kayak gitu ya salah satunya aplen yang ada di ruangan ini itu ada 3 kali gabung 3 kali gabung akhirnya jalan jadi diamond pertama gabung sungkan yang kedua gabungnya sungkan lagi ketika gabung baru jalan baru semangat baru semangat jadi 1 juta itu termasuk orang-orang model yang seperti itu artinya berapa sih sebenarnya yang jalan kalian cuma 200 ribuan penduduk ada 265 juta yang jalan baru 200 ribuan makanya HDI menyencanangkan tahun 2045 ah 2030 2030 1 juta apa bisnis keluarga artinya 1 juta yang aktif sementara penduduknya 265 juta peluang kita itu masih jauh lebih banyak dan kapanpun itu masih oke gitu bahkan kita bisa lewat negara Anda punya downline di Filipin Anda bisa ngerjain bonusnya di Filipin Anda misalnya punya di Singapura Anda kerjakan di Singapura bisa lintas negara oke nah sekarang ini adalah orang-orang yang berhasil dan menjalankan bisnis ini lama loh Pak Julianto sejak tahun 1995 Pak Chandra ini sepupunya dokter Roy ini adiknya nepotisme halal disini ya gak apa-apa ya kolusi hal-hal disini yang gak boleh korupsi ya jadi bawa temen bawa keluarga gak apa-apa oke terus Pak Leon dulunya di perusahaan perpajakan yang dulu gajinya udah 5 juta tahun 99 gede ya 5 juta tahun 99 ya nasi uduk masih berapa gitu 2.500 2.500 2.000 kali ya nah itu dia udah 5 juta full time menjalankan bisnis HD jadi banyak sekali sosok-sosok ada lagi dokter yang dia dapet bea sosok ke Jepang begitu nyampe ke Indonesia full time jalanin HD ya dokter orang-orang kadang pada bingung loh kamu udah capek-capek ke Jepang ngambil spesialis biomed sekarang kamu jalanin HD kenapa? ya ada duitnya gak lama kemudian dia buka klinik gratis di Semarang lalu tanya lagi temennya kamu buka klinik gratis dapet uangnya dari mana? dari HD emang ada uangnya? gitu dia nanya akhirnya temen-temen dokternya banyak yang gabung ya nah ada lagi nah ini kalau misalnya seorang pendidik gak mungkin dia mau ya ada Arif Bowo Prayoga ini adalah dekan Universitas Mercubuan dekan Bapak Ibu dia pembicara juga di Radar TV ya jadi pendidik aja itu kalau misalnya dia tahu ini bukan bisnis beneran gak mungkin dia terusin dan ini sudah sejak tahun 2001 dia jalan makanya kita panggilnya sesepuh dulu yang ngajarin saya adalah Pak Arif di Jakarta dia salah satu leader besar dan banyak sosok-sosok lain-lain yang saya gak bisa sebutin karena banyak sekali ya tapi intinya banyak sekali dari latar belakang apapun itu gabung satu sosok lagi deh biar seneng ini adalah Pak Arif apa? Pak Haria Adi Talan Pak Haria Adi Talan ini ini adalah salah satu petinggi di apa? perusahaan chat yang bernama Propan tau ya? kalau kontraktor pasti tahu itu Propan ya di iklan sering ada itu salah satu chat yang internasional kelasnya tapi dia masih menjalankan bisnis HD istrinya full time dulu istrinya itu ya karena profesinya suaminya itu prestisius fungnya banyak dong kartu kreditnya dibayarin sama kantor dong jadi kalau misalnya mau makan siang itu dulu tinggal ke Singapura gesek makan siang pulang lagi istrinya dulu gitu nah sekarang sejak kenal HD berubah full time menjalankan bisnis HD jadi dulu jualannya tax branded 20 jutaan 30 jutaan sekarang jualannya satu paket isi starter oke jadi kartu bang ada ada kontraktor juga ada mahasiswa yang umlot maupun yang kemelut artinya orang pintar bisa jalan ya orang yang rada-rada jalan juga oke terima kasih dari saya semoga Anda semua mendapatkan manfaat dan selamat bergabung selamat pagi pagi aplausi Terima kasih.